Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan iya kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke udah lama kita nggak challenge Simulate Universe teman-teman dan disini Bang Wizzy akan coba solo melawan Sparok Dengan set F2P ini teman-teman ya dan untuk blazing juga ala kadarnya So sepertinya apa apakah Bang Wizzy akan berhasil atau tidak melawan Sparok ini? Oke kita akan lihat sama-sama teman-teman Let's go Nah untuk lawan Sparok ini agak tricky juga sih guys karena di phase ketiganya itu ya susahnya di tangannya doang sih Serangannya itu bener-bener sakit Oh iya untuk saran aja teman-teman kalau misalkan kalian ingin menggunakan ultimate-nya itu jangan di kondisi HP kalian itu di atas 50% ya Nanti darah kalian akan berkurang Nah kalau bisa kalian gunakannya itu di bawah HP 50% Contohnya gini guys ya Nah ini Bang Wizzy kan darahnya sekarat nih Terus kita heal nah ini dia Sudah di atas 50% nih untuk HP-nya Terus disini kita pakai ultimate-nya nih guys Nah kita pakai ultimate-nya itu akan berkurang dari kita Nah kayak gini ya Seperti itu guys Makanya kalau kalian gunakan ultimate-nya Enaknya itu di bawah 50% untuk HP kalian Seperti itu Itu khusus untuk Blade ya Oke dan langsung kita melakukan serangan lanjutkan Nah ini guys enak banget guys Apalagi si Blade itu ngeheal-ngeheal ya Uh sedep-sedep men men Oke disini kita akan pakai yang namanya Resonance-nya Jebret Langsung kita pakai Semuanya abisin aja guys Oke Kita sikat Nah ini kalau untuk P1 gampang guys ya Jadi kalian bisa main barbar Nanti P2 P3 itu gak bisa main barbar teman-teman Bener-bener harus dipikirkan matang-matang Apalagi P3-nya Yang menurutku agak lumayan susah gitu Karena musuhnya itu sakit banget cuy Apalagi tangan-tangannya itu yang sangat menyebalkan Nah disini enaknya kenapa? Karena ada kroco-kroconya banyak gitu Kita dipukul mulu Dan stack-nya itu bisa cepat terisi gitu loh Kita akan melakukan yang namanya serangan lanjutan terus Nah kayak gini guys tuh Wuh Seger-seger-seger-seger Hill kita juga Ders gitu kan Serangan lanjutan juga ngasih damage yang gak Bukan main-main gitu loh Oke kita dipukul lagi guys Oke langsung Nah itu dia guys Jebret Langsung kita pake ultimate Biar langsung mati nih Musuhnya Boom Sip P1 Selesai Nah ini untuk P2 kita harus Berpikir guys Tidak boleh bermain-main gitu kan Oke ini kita gak bakal dikasih Gerak ini guys sama si Musuhnya Dia bakal nyerang terus Nyerang terus Nah tuh kayak gitu tuh Kita cuma bisa bertahan Pake yang namanya Serangan lanjutannya aja Ini separuh emang nyebelin sih Ada apa yang namanya Penundaan aksi juga Dia ngasih debuff Aduh Oh my god Oh my god Hmm Oke Untung aja kita ada serangan lanjutan Temen-temen Tuh Kroco-kroconnya nyerang-nyerang mulu tuh Tuh kita kena Penundaan aksi tuh guys Gak bisa gerak kita guys Gak bisa gerak kita guys Gak bisa gerak kita guys Kita hanya Berharap Sama serangan lanjutannya doang Ini dia guys Dar Sehingga yang Kroco-kroconnya ini Mati dulu gitu loh Oke Gue dipukul lagi guys Oh my god Oke Langsung matikan Kroconnya aja lah Mamam lo Itu dia guys Kroconnya langsung mati guys Sedar Kita matikan baru si sparoknya Oke Dia nyerang lagi guys Gak masalah guys Oke Jebret Uh Sedep ya Hmm Cakep Hmm Dipukul lagi aku guys Oke Demek meningkat Ouch Ampun om Oke Oke Serangan lanjutan Nice Langsung kita habiskan toughnessnya Sudar Nah Seperti itu guys Tapi disini Nyebelinya dia langsung bangkit sih Itu bener-bener nyebelin Oke serangan lanjutan Cakep Terkadang memang Untuk efek debuff Seperti Bleed ya Atau Blade Itu berguna juga Buat si Blade ya Karena akan nambah juga Gitu kan Untuk Stucknya Stucknya si Blade Oke Kita sudah Ke PS3 nih Teman-teman Nah ini yang paling susah nih guys Tuh Darahku aja Udah hampir mau mati tadi ya Nah PS3 ini bener-bener Butuh perjuangan banget guys Kalian harus bunuh tangannya juga Terus juga kalian harus perhatikan Si Sparoknya nyerang gitu loh Karena si Sparok ini nyerang Gak cuma satu atau dua kali Tapi berkali-kali teman-teman Ini agak yabai banget sih Bener-bener yabai Oh Uh Oke Empat Oke langsung kita Masukin Maxstuck ya Lima Langsung ngeheal Dare Cakep Oke Dia tuh nyumon mulu guys Gak bakalan Gak berhenti nyumon Dia pasti nyumon Yang namanya Tangan-tangannya dulu tuh Ini nyebelin guys Kita harus bantai dulu Tangannya guys Ouch Oke Lima stack Langsung pake Serangan lanjutan Jebret Nah Buset Ini gak bisa dibiarin guys Kita pake Yang namanya Resonance nya Jadi kalo udah tangannya Nyepon tiga biji Kalian pake Resonance aja Buat nge-wipe ya Itu bahaya guys Kalo tangannya udah numpuk gitu Bener-bener bahaya Hati-hati Eza kalian ya Memang blade ini gak cocok sih Sama yang Ngasih-ngasih shield gitu loh Karena stack kalian itu Tidak akan nambah Nah ini dia guys Oke kita batai Sedar Nah cakep Nah serangan lanjutannya Masuk tadi Oke Tinggal 35% nih guys Pokoknya disini Jangan blunder aja Pake skill blade nya Jangan blunder ya Tiga Oke Empat Langsung kita Sikat pake ultimate Kalo udah empat stack Langsung pake ultimate Biar masuk ke Lima stack Dan serangan lanjutan Nge-heal lagi gitu loh guys Seperti itu Tricknya ya Oke Dia nyumbun lagi Tangan Oke Jangan sampe Tiga biji Di sumo nama dia Bahaya banget Bener-bener bahaya Oke Jebret Nice Lima Serangan lanjutan Cakep Oke Langsung kita matikan guys Langsung kita matikan JAR Dan berhasil Wow Gila ya Sangat-sangat Menegangkan Untuk pake blade ini Bener-bener penuh resiko Oh iya Fun fact aja disini Bang Wizi Walaupun pake destruction Tapi disini Tidak ada yang namanya flicker Jadi Destruction ini Gak bisa nge-heal Temen-temen ya Gak seperti Solo Di video-video sebelumnya Yang dimana Untuk destruction itu Ada flickernya gitu loh guys Ya ini suatu Tangtangan sendiri sih Karena memang Untuk yang kunci Pake destruction itu Ada di flicker Biar kalian gak cepet mati Gitu loh Tapi it's oke Disini Bang Wizi akan kasih tips Buat kalian yang Misalkan Mau pake destruction Gak dapet flickernya gitu loh Nah disini kita juga Akan bermain yang namanya Elation temen-temen Karena blade itu juga Bermain serangan lanjutan ya Sebisa mungkin kalian Ngambil Elation yang Menambah Demag Entah itu Crit rate Crit damage Atau Demag serangan lanjutan Terus Energy juga Jangan lupa Ya kalo misalkan dapet Kalo gak Ya gak apa-apa Lalu Kamu pilih yang namanya Doctor of Love Yang dimana Ketika kamu melakukan Serangan lanjutan HP kamu Akan dipulihkan 10% Ya walaupun gak gede-gede Banget tapi Lumayan banget guys Biar kalian itu Bisa survive Nah untuk destruction Kalian ambil Seadanya Kalo mau gampang Ya intinya Kalian harus ambil flicker ya Tapi kalaupun gak dapet Kuncinya itu ada di Doctor of Love Di Elation nih Jadi kalian bisa Bermain dua ya Kalo buat nge-healing Entah itu Kalian ambil flicker Yang ada di destruction Atau di Elation Doctor of Love Nah kalo bisa Untuk Doctor of Love Nanti ditaikin Untuk blessingnya ya Terus kalo untuk Abadance Pilih juga yang namanya Sweet Dew Yang dimana Pemulihan HP itu Akan bertambah Nah ini makin deres lagi guys Dan efek-efek Pemulihan lainnya Pokoknya ya kalian Sedapetnya aja lah Seperti itu Sisanya Opsional Sedapetnya aja Sebenernya Kalian juga bisa Bermain full elation Atau full serangan lanjutan Tapi kalo untuk kalian Yang bermain full elation Atau serangan lanjutan Terutama solo Itu memang Agak sedikit Try hard banget Karena salah sedikit Kalian berjalan Itu blade kalian Bisa mati Seperti itu temen-temen Jadi hati-hati ya So next mungkin Bang Wizzy akan coba Melawan Yang lainnya ya Oke untuk hadiahnya Kita ambil Karena memang ada Dua kali drops ya Oke lumayan lah ya Buat jadiin Bahan up Gitu kan Kita ambil Oke kita ambil Pake power Oke attack Great damage Cakep Ya boleh lah Nanti kita akan Jadikan tumbal aja ya guys ya Dan ini ada untuk resultnya ya Temen-temen Tingkat koselitan 5 Memang agak sedikit Lumayan susah sih Nah untuk buildnya sendiri Bang Wizzy pake ini ya guys ya Pake foe Yang dimana ini adalah F2P friendly Untuk trash Jangan lupa di take-in Terutama yang ini guys ya Talent Terutama talent ini Wajib mentok Biar lebih sakit lagi Si blade-nya ketika Melancarkan serangan lanjutan Terus sisanya itu Basic-basic juga harus mentok Nah sisanya baru opsional Kalau bisa sih Skill dulu Kalian mentokin Baru ultimate Seperti itu Untuk relic Pake Salsotos Sama disipol Untuk kaki Aku pake HP Terus untuk Planar ya Aku pake HP juga Untuk link rob Juga pake HP Atau untuk HP Dan wind damage Itu gak beda jauh Semua tergantung Dari substat yang kalian dapet Jadi usahakan kalian Ambil yang substatnya Paling bagus Antara HP Atau wind damage Seperti itu temen-temen Dan overall stat Seperti ini guys Crit rate 56 Crit damage 142 Dan sebagainya Yang gak gede-gede banget Standar lah ya Terutama kalau kalian ada LC signature nya Crit rate kalian Bakalan nambah drastis So itu aja temen-temen Untuk Simulat universe kali ini Gimana menurut kalian Coba deh nanti komen di bawah Dan yep Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Menopi hari ini Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax